Oke, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan membuat Bagaimana Membuat sertifikat Kemarin ada yang bertanya ke saya Bagaimana cara membuat sertifikat Satu template Tapi jadi Untuk beberapa Untuk beberapa orang Kadang-kadang kita bikin sertifikat lomba Sertifikat kegiatan dan sebagainya Pesertanya rata-rata banyak Seminar atau apa Maka kita bikin Bagaimana cara cepatnya Membuat sertifikat yang Pesertanya rata-rata banyak Atau heterogen banyak Kemudian ada waktu yang cepat Nah disini saya akan pakai dua, yang pertama Canva Yang kedua nanti Microsoft Word Microsoft Word itu ternyata Bisa juga dimanfaatkan untuk kita Sehingga kita cepat nanti nge-printnya Cepat juga memandistribusikan Nama-namanya ke dalam sebuah sertifikat Oke kita mulai saja ya Berarti Langkah pertama adalah kita Mendesain dulu Ya Kita memilih desain dulu Desain untuk Sertifikat kita Nah Ini kita desain dulu Sertifikatnya Pertama kita pilih Ya Kita mau pakai yang mana Banyak macem-macem ya Ada presentasi Ada blog banner Instagram story Kita cari disini yang mendekati Untuk sertifikat kita Ya Tentu untuk awalan Kita akan pakai Sertifikat menggunakan A4 Ya A4 Ada disini tadi Saya lihat Nah ya Oke Canva ini cukup unik Yang pertama dia Banyak ngasih hal-hal yang Baik Bagus Dan Apa Dia hanya Untuk yang berbayar ya Dia hanya Beberat Tidak terlalu signifikan Dengan yang Yang tidak berbayar Jadi Kita bisa maksimalkan Selama kita Punya kemampuan Untuk mendesain Jadi contoh ini ya Saya mau bikin sertifikatnya Berarti saya pilih Dari desain ini Ya misalnya saya mau bikin Sertifikat untuk Sebuah kegiatan Kita pilih aja misalnya ini Ya Kalau kurang suka Kita bisa cari lagi Desain-desain yang Menurut kita bagus ya Biasanya sertifikat ada apa aja sih Misalnya Ada logo Kegiatannya Tanda tangannya Dan sebagainya Ya Saya tidak mempersiapkan Tapi Saya akan mengambil Tekniknya saja Kita akan coba Oke ya Saya kelihatan ini Gratis Ya Gak ada watermarknya Coba Oke Gak ada watermarknya Oke Nah disini ada Macem-macemnya ya Kita bisa buat Sebenarnya sih Ini bukan Untuk sertifikat ya Tapi kita Guna ke saja Kita edit saja Sesuai kebutuhan kita Misalnya gini Ini permisalan saja Kita bisa ngedit sendiri Nama Nah Untuk Posisi Namanya Kita kosongkan dulu Ya Untuk posisi nama Kita kosongkan dulu Terus misalnya dia Telah mengikuti seminar Apa Gitu ya Telah Sebentar Oh ini disurupnya ya Mengikuti seminar Apa misalnya ya Nah kalau kemarin Kalau lomba Misalnya Lomba apa Dan sebagainya Pada tanggal Kita bisa ngedit Sesuai kita ya Nah Tentu dia Bawahnya ini Biasanya tanda tangan Panitia Ya Ini kita edit sesuka ini ya Ini Ini hanya contoh saja ya Nah Nah Ini sebagai contoh Ya Selanjutnya Apa yang kita lakukan Kita saving Ini dalam Jadi sebuah jpeg Ya Pertama kita download Ini kita ganti ke PNG Kita hanya download Halaman pertama saja Ya Ulangi Pertama kita pilih download Ininya kita ganti PNG Kita hanya download Halaman yang kedua saja Baik kita download Sambil download Saya akan persiapin Untuk MS Wordnya ya Nah ini sudah ke download Saya akan persiapkan MS Wordnya Wow Bagus ya Kita lihat MS Wordnya Dari mana Kita copy ini Ya Selanjutnya Kita buka Word Yang kita ini Nah Kita kemudian harus Paste ke sini Ya Kita paste Dan ini kita jadikan Sebagai Latar belakang Ya Jadi Gambar ini Kita jadikan Background Nah ya Bentar Maaf ya tadi Panitianya Belum saya ganti Selanjutnya Gambar ini pada bagian format Ya Tahap keduanya adalah Kita ganti jadi Behind the text Nah Kemudian kita ratakan Ke Seluruh Bagian yang ada di Kita sini Ya Oke Oke Kalau sudah Pas Kemudian Sampai kita memasih logo Ada perubahan lagi Kita bisa kasih logo Di sini Kita bisa tambahkan Hal-hal lain yang kita inginkan Kita mau nambahin Watermark Di belakang sini Itu bisa kita lakukan juga Tapi yang sekarang kita lakukan Adalah bagaimana Membuat Desainnya Nah Yang pertama adalah Kita harus Menempatkan ya Text ini di bagian Di bagian Nama-nama ini Ya Jadi yang pertama Kita bersihin dulu Nah Sorry 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 Oke Jadi Ralat ya Pertama Kita harus Jadikan gambar ini Nah ini di belakang Text ini Caranya adalah Kita aktifkan Header dan footer Caranya adalah Gisar dulu gambarnya Kita klik sini Nah ya Tapi sebelum itu Kita cut CTRL X Nah Di bagian dalamnya Kita cut Sampai ada muncul Header dan Footer Kita taruh disini Oke Kita pasin Di posisinya Seperti tadi ya Sudah kita pasin Kita close Nah Text ini Kita taruh di bagian Yang kita ingin Berikan nama tersebut Ya Contoh Namanya disini Tanggalnya nanti disini Dan sebagainya Selanjutnya kita pilih My link list My links Ya Kemudian Kita cari Mail merge Start Mail merge Ya disini Kita cari Kemudian kita klik disini Kita mulai dari Step by step Nah ya Kemudian kita pilih Letter Kemudian kita starting Ya Nah ya Kita mulai ini ya Kita select resep Nah Di bagian ini Kita masukin Program dari Excel 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 maksud saya Dan kita buat Menaruh disini Jadi kalau misalnya Kita mengaktifkan Excel dulu Nah yang pertama Yang pertama kita taruh Nama ya Jelas nama ya Karena sebagai contohnya Disini Nama Misalnya ada Tanggal Ya Misalnya Tema Ya Bebas Kita mau taruh Dimana Ya terus misalnya Kalau Kalau dia Certifikat Lomba Dia ada juara Ya Atau juara Keberapa Misalnya gitu ya Tapi kalau gak ada Yaudah gak usah Misalnya ini nama Saja dulu ya Kita tambah Sesuai keinginan kita Terus kesini ya Bebas ya Nama misalnya Nama si A Ahmad ya Terus nama si Apa namanya Bayi Haki Misalnya ya Charlie Nah Tanggalnya Misalnya tanggal 12 Desember 16 Misalnya ini tanggal 13 nya gitu ya Nah misalnya 12 Desember Eh tahun 14 Ya Nah ini Seandainya temanya Beda-beda Ya ada yang bisa ikutin Level 1 Level 2 Atau level 3 Gitu ya Nah ya Ini contoh saja ya Karena kejadian Nyatanya tidak seperti itu Kemudian kita Save as Ya File Save as Ya Kita save aja Dimana yang kita taruh Misalnya di Eh Desktop Atau dimana Misalnya kita save Disininya Apa contoh Pro Apa sertifikat Nah Oke ya Sudah kita tutup Nah Di bagian ini Kembali Kita brush Nah kita brush Nanti kita cari Di desktop Data kita Yang tadi Apa tadi Namanya apa tadi Ya Nah kita cari lagi Kita sort By that Motivasi Modifikasi Jadi kita Book Kita open Nah ya Ada sheet Yang kami Kita oke Oke Kita checklist Semua Oke Nah ini sudah ada Next Setelah itu Kita next Nah ya Kemudian Pilih more item Nah ya Ini ada nama Tanggal Dan tempat Tema Sesuai tadi Excel yang di atas itu ya Nah kita insert dulu Kesini nama Nah Kita taruh lagi disini Misalnya ada tanggal Nama Terus Nah misalnya ini nama Kita taruh lagi Di tanggal ya Memang ini harus Ngepasin juga sih Ngepasin dia ada di Mana gitu ya Nah itu taruh tanggal Kita insert Dari tanggal Nah Temanya kita taruh Nah disini ya Tadi ya tema ya Nah temanya kita taruh sini juga Tema Oke Setelah itu Kita next Nah ya Sementara itu kita pilih Finish Preview Ya Finish Nah Kita pilih Print document All Nah Maka dia akan Oh sorry Sorry Eh sorry Edit Individual document Sorry Sorry Ya Nah maka Dia otomatis akan memancul Nama yang tadi Nah Dia ngeprint tuh Ya Dia menjadi 3 halaman Dia bisa jadi 1000 halaman Dia bisa jadi ratusan halaman Ini solusi buat kita Nah Eh Seandainya Seandainya kita mau Tulisannya tidak seperti ini Maka dari awal kita sudah edit Nah ya Dari nama ini kita sudah edit Nah ya Kita sudah edit Kita besarin Ya Misalnya ratanya tidak sama Ya misalnya gini kita Kita besarin seperti ini Levelnya kita mau ganti textnya Misalnya kita ganti textnya Misalnya Ya Suka Keinginan kita Nah ya Ini kurang sama Kita dilihat sedikit Nah gitu Ini sesuai Ya Misalnya ini Kalibris tidak terlalu biasa Misalnya Nah misalnya Oh sorry Kurang N Apa ya Kurang pas ya Nah seperti ini Maka hasilnya kita Balik lagi Nah Maka hasilnya Sesuai dengan keinginan kita Nah itu ya Saya kira itu cukup ya Ini baru 3 Kita bisa jadi ratusan Ribuan Sebanyak yang kita inginkan Database-nya Berupa sertifikat Atau Untuk juara Untuk seminar Dan sebagainya Jadi Paniknya tidak perlu lagi Mengisi satu persatu Ya Menggunakan Canva Word dan Excel tadi Mungkin itu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton